Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Jumpa kembali di channel saya Roy Otomotif Dan salam pada teman-teman semua Pada sore kali ini Teman-teman semua yang Pulang Dari aktivitas saya mengucapkan Selamat Jalan dan semoga Selamat sampai tujuan Di rumah Dan salam juga pada subscriber Semua yang dimanapun Anda berada saya mengucapkan Terima kasih yang masih tetap Aktif pada channel saya Di video kali ini Saya akan Membuat video tentang cara Pemasangan lampu LED Lampu LED yang seperti ini Lampunya saya juga tidak tahu Entah merknya apa tapi Seperti ini ini lampu LED Yang jarak jauh Disini caranya Saya pemasangannya Kalau ini Tidak menggunakan Nanti tidak menggunakan Pitingan ya Atau Cop Saya Buatkan sendiri Seperti ini Cara pembuatannya Saya solder Dan ini Adalah masanya Ya ini Buat masa bodi Nanti Biar bisa hidup Ini cuma Saya tempelkan Disini Ya Nanti kalau terjepit Dia akan Mengencang sendiri Dan masuknya disini Saya buatkan disini Cara pemasangannya Nanti Lampu ini Saya Buat lampu DC Ya Karena Di motor Vega Ini Tempatnya pada Motor Vega VKR Lama Kalau VKR Lama Itu Lampunya Biasa Ya Tapi disini Nanti Saya Buat DC Dan Tonton Terus Ya Teman Teman Semua Sampai Habis Cara Pemasangan Lampu DC Biar Teman Teman Semua Nanti Paham Dan Bila Ingin Mengganti Lampunya Sendiri Seperti Ini Atau Lampu LED Yang Lain Bisa Memasang Sendiri Ya Oke Kita Langsung Saja Kita Pasang Pada Tempatnya Disini Saya Tutup Dulu Di Bagian Bataknya Dulu Ya Oke Teman Teman Disini Kita Mencari Mencari Kabel Yang Dari Sepul Ya Ini Kita Mencari Kabel Yang Dari Sepul Masuk Ke Sekak Sini Dari Sepul Ya Teman Teman Kita Cari Yang Dari Sepul Warnanya Kuning Kalau Dimotor Yamaha Warnanya Kuning Ini Yang Dari Sepul Ya Teman Teman Kuning Setrip Merah Ini Dari Sepul Kuning Setrip Merah Kuning Setrip Merah Ini Dari Sepul Kemudian Ini Yang Masuk Ke Bawah Ya Ini Dari Sepul Masuk Kesini Setelah Masuk Kesepul Kita Potong Saja Ini Yang Dari Sepul Kita Potong Seperti Kabel Kabel Warna Coklat Ini Adalah Kabel Warna Coklat Untuk Menuju Ke Sweet Rim Ini Kita Masukkan Kesini Caranya Kita cabut Ya Teman Teman Ini Kita Cabut Kemudian Kabel Yang Sambungan Dari Sepul Yang Masuk Keskakel Kita Masukkan Kesini Karena Kabel Coklat Ini Adalah Dari Sambungan Dari Kunci Kontak Dari Aki Dan Kemudian Kita Pasang Kembali Kita Jepit Lagi Seperti Ini Nah Kemudian Yang Satu Ini Adalah Masak Ground Body Kita Cari Kabel Warna Hitam Polos Nah Ini Kabel Hitam Polos Ini Adalah Kabel Ground Masak Body Kita Sampung Kesini Dan Kemudian Yang Dua Ini Kita Cari Kabel Warna Kuning Yang Keluaran Dari Sekakel Yaitu Sambungannya Dari Dem Ini Dari 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 Ini Kita Cari Kabel Warna Kuning Ini Kita Sambung Kesini Dan Yang Satu Kita Cari Kabel Warna Biru Kalau 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 Tidak Salah Biru Ya Ini Kuning Sudah Kita Cari Kabel Warna Biru Kalau Di Yamaha Itu Warnanya Biru Ya Teman Teman Kabel Seperti Ini Kayaknya Ini Dari Sekakel Oke Teman Teman Disini Yang Dari Dem Ini Ya Ini Kan Sambungan Dari Sekakel Sini Nah Sekakel Ini Kemudian Kabel Kuning Setrip Merah Ini Ini Kan Dari Sepul Sambungannya Kabel Ini Sambungannya Kabel Ini Kita Nah Ini Sambungannya Ini Ini Dari Sepul Dan Saya Putus Saya Sambungkan Kabel Coklat Ya Setelah Sambungkan Kabel Coklat Dari Sekakel Mengeluarkan Kabel Biru Ini Kabel Biru Ini Masuk Kesini Kedeng Dan Kemudian Mengeluarkan Kabel Hijau Ini Ya Dan Kuning Kuning Ini Nah Kita Coba Ya Teman Teman Kita Pasang Di Kabel Hijau Dulu Kabel Ini Kabel Strum Lampu Seperti Ini Setelah Ini Terpasang Ya Kemudian Saya Sambung Kabel 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 Warna Kuning Ini Lampu Jarak Dekat Dan Jauh Ya Ini Saya Kelopas Dulu Dan Kemudian Kabel Hitam Ini Ya Saya Sambung Ini Adalah Masa Ground Body Ya Saya Sambungkan Kesini Nah Kemudian Ini Sudah Hidup Jadi Lampu DC Kemudian Saya Ganti Ini Ya Saya Dem Ya Ini Nah Berubah Hijo Sangat Mudah Sekali Kan Teman Teman Caranya Mudah Sekali Kan Teman Teman Ini Yang Dari Sepul Caranya Diputus Dinetralkan Dan Sambungannya Dan Sambungan Dari Sepul Ini Dari Kabel Ini Kemudian Caranya Kita Sambungkan Ke Kabel Jurusan Dari Kunci Kontak Kalau Di Yamaha Coklat Ini Maksudnya Disini Kita Sambungkan Kesini Ini Sudah Jadi Sudah Jadi DC Seperti Ini Sekak Kita Matikan Kita Hidupkan Kembali Teman Teman Nah Ini Langsung Nyala Nah Ini Sudah Menggunakan Aki Atau Kunci Kontak Caranya Gitu Teman Teman Semua Kekiran Teman Teman Semua Sudah Paham Cara Pembuatan Atau Cara Penyambungannya Pada Lampu DC Kalau Membuat Lampu DC Kalau Kabel Setrum Dari Sepul Ini Kita Sambungkan Kita Sambungkan Nanti Bisa Mengakibatkan Kebakaran Karena Setrum Menghantam Setrum Dari Aki Ini Setrum Dari Sepul Menghantam Setrum Dari Aki Kalau Kita Sambungkan Jadi Satu Makanya Ini Harus Dinetralkan Itu Teman Teman Kira Sudah Cukup Jelas Cara Tentang Pembuatan Lampu Biasa Dirubah Menjadi Lampu DC Kalau Di Yamaha Kabel Dari Kontak Adalah Coklat Kalau Di Honda Grand Supra Itu Kalau Yang Dari Kontak Dari Aki Itu Adalah Hitam Kalau Di Suzuki Orang Caranya Sangat Mudah Sekali Terima Kasih Yang Sudah Menyaksikan Video Saya Jangan Lupa Subscribe Like Juga Di Komen Terima Kasih